Nah, teman-teman, kembali lagi di channelnya Banggu nih. Sekarang kita lagi jalan-jalan ke sebuah dealer Honda ya, Bang, ya? Iya, benar. Sebuah dealer Honda di daerah... Honda Maju Pondok Kede. Oke, di daerah Jakarta Timur, ya? Benar, Jakarta Timur. Oke, jadi kalau kalian yang mau beli Honda, langsung aja nih kontak ke... Fauzi di 0812-1228-2615. Oke, dan itu menjual semua tipe Honda ya, Bang, ya? Iya, benar. Kita menjual semua tipe Honda yang baru. Kalau misalnya ada motret, itu juga bisa juga. Oke, jadi kalian... Terus abis itu kalian setelah nonton, kalau bisa nonton sampai full. Setelah sampai full, tekan tombol like-nya. Abis itu di subscribe channelnya Banggun. Screenshoot, baru kirim ke Bang Pauji nih. Nah, setelah screenshot itu mungkin... Kalian untuk bahan negoisasi kalian. Misalnya DP-nya jadi 10 juta, terlalu tinggi, mau jadi 5 juta atau 9 juta. Benar, dikontik aja. Apapun cicilan dari 4 juta, mau 3,8 atau 3,9, asal ada screenshot-nya itu masih bisa ya, Bang, ya? Dibantu. Aman, nanti dibantu. Di info aja, dikasih tau. Nanti bisa dibantu kok. Oke, jadi kalian... Dan juga nih, misalnya nih Bang Pauji juga... Dalam merespon WL kalian agak lama, atau telepon kalian agak lama, taruh aja di kolom komentar, biar kita bantu kalian untuk follow up lagi, biar segera cepat dibalas sih ya, Bang, ya? Karena kan nggak selalu megang handphone terus nih. Benar, kalau misalnya emang lagi sibuk, di-telpon, kalau nggak di-telpon, di komentar juga aman. Oke, jadi kalian nonton sampai full ya. Nah, sekarang kita mau tanya nih, Bang. Kan di Honda ini nih, Bang. Banyak banget line-up-nya ya. Ada Brio, WR-V, BR-V, HR-V, City, sampai yang baru nih. CR-V. CR-V terbaru. Itu kan banyak banget nih. Bagi dong, Bang. Infoin. 5 mobil Honda. Yang paling pertama itu mobil diskon terbesar, dan yang paling kecil, mobilnya aja nggak usah diskon ya, Bang. Oh, yaudah. Berarti, mobilnya aja dari tertinggi aja ya? Yang paling tertinggi di Honda, Bang Pauji ini, di deal remang diskon Honda tertinggi, mobil apa? Biasanya sih kita, kalau masalah cuma diskonnya aja sih, dari tertinggi kita di BR-V. BR-V. BR-V promonya juga emang lagi bagus juga. Lanjut, kedua. Yang kedua, kita ada di CTSB. CTSB. Oke, terus lanjut yang ketiga. HR-V sama WR-V itu mirip-mirip. Oh, mirip-mirip. Jadi, tiga HR-V dan BR-V. Terus yang keempat? Yang keempat, di Brio ya berarti? Brio. Oke, yang kelima? Oh, tadi kan satu BR-V, dua CTSB, ya tiga berarti HR-V lah. Oh, tiga, empat. HR-V sama VR-V, baru lima, BR-V. Kelima, BR-V. Kalau untuk yang Servi Turbo-nya, belum ada ya? Servi masih belum ada sama sekali. Yang model lama? Model lama, kebetulan banget sih, baru habis. Habis? Kemarin kan karena sudah habis nih, di sini sampai berapa nyentuh tuh? Puluhan juta lah ada banyak. Kan karena udah habis. Masih aman harusnya sih, Mak. Pokoknya banyak lah, Pak. Tapi kalian kelamaan aja dia, mendingan nanti, Kak, akan kita tanya juga untuk yang CR-V, yang model baru nih, teman-teman. Nah, kita lanjut aja untuk bahas mobil pertama nih, mendingan ya? Iya, boleh. Warna merah nih, Bang. Ini warna merah mobil apa nih, Bang? VR-V. VR-V-nya ini yang tipe RS kalau yang ditukai. RS ya? Berarti ada beberapa tipe dia, Bang? Dia ada dua sebenarnya. Cuma yang tipe E sama tipe RS. Tapi tipe RS itu kita ada dibagi dua juga. Oke. Yang tipe sensing sama tipe yang ini didisplay normal sensing-nya. Biasa. Harganya dimulai dari berapa sampai berapa sih? Kalau start-nya sih kita yang di manual di Rp 269. Rp 269. Tertingginya sampai ke Honda sensing di Rp 317. Oke. Nah, kalau ada mau beli kredit bagaimana? Bisa, nanti di info aja. Rencana mau di DP berapa, angsuran berapa, dinegoin aja. Berarti di DP berapa nih? Coba 20? Kalau ini... 17? 19? 15? Ya, sampai di 20 bisa lah. 20 juta ya? Nanti kalau misalnya mau lebih rendah, coba di infoin aja dulu. Oke, tuh. 20 dibuka 17 deh, Bang. Saya nego nih. Ada kemungkinan lah. Dikabarin aja dulu. Setelah 17, tapi kalau kalian mau dinego lagi jadi 15 juta, yang penting ada screenshot-nya, mungkin nanti bisa dihitung-hitungin ya, Bang? Coba di info dulu. Oke. Nanti kalau misalnya emang bisa atau enggaknya dikabarin. Yang penting ada screenshot-nya ya? Bener. Yang penting dikabarin aja. Jangan lama-lama, karena diskon pun pasti akan berubah ya. Bener. Tampaknya jadi kecil ya. Nah, kalau dengan DP 20 atau 17 juta, dengan angsuran berapa? Angsuran sih di sekitar... Kalau misalkan yang DP 17 itu ya, bisa sampai di 4-5 jutaan sih. Oke, 5 jutaan. Nah, kita ke samping nih, Bang. Ada mobil keluarganya yang kata Bang bilang diskon terbesar. Bagaimana nih kondisinya nih, Bang? Ya, namanya... Ready kah? Atau indent kan? Ready dong. Tipe apa, Bang? Yang ready? Tipe... Dari hampir semua tipe. Kecuali mungkin yang manual agak jarang ya warnanya. Yang S manual. Warna yang paling sering dibeli warna apa tuh? Standar sih, Mas. Hitam sama putih. Hitam sama putih. Terus? Habis itu ada metode metallic juga yang warna abu-abunya. Putih? Putih special color? Ini putihnya. Special color bukan? Bukan? Jatuhnya sih emang putihnya di BRV. BRV emang putihnya kayak gini. Tapi emang dibanding yang lain, dia beda. Iya, bener. Makanya kan, ada special colornya nggak dia? Kalau untuk BRV putih biasanya nggak ada. Jadi emang putihnya dia tuh kayak gini. Di BRV itu ada warna special color nggak gitu loh? Oh, nggak sih. Paling ya di putih ini yang beda. Oke, jadi kalian tinggal langsung koordinasi. Tapi ini kan kebetulan display-nya warna putih. Kalian mau warna hitam, silver. Abu-abu ada? Justru silver yang nggak ada. Abu-abu kita ready. Oke, abu-abu tuh. Minta aja foto-foto secara lengkap nih. Dari tampak depan, kanan, kiri, belakang, sampai dengan interiornya ya. Bener. Ataupun kalian nggak sanggup ke dealer, kalian mau lihat video call langsung nggak masalah ya, Bang ya? Aman. Mas video call dong gitu. Nanti di video call gitu. Biar langsung dapet realnya, kan? Tuh, jadi kalian langsung nggak usah khawatir. Nah, berarti harganya yang dari terendah sampai tertinggi berapa tuh, Bang? Dari terendahnya, kalau misalkan untuk yang BRV ini, kita startnya di 280-an. 280 juta sampai dengan 300. Sampai dengan 356. Belum potong diskon. Masih belum, itu tipe tertingginya. Tipe tertinggi ready stock apa ident? Ready juga kok. Ready ya? Bisa test drive nggak? Masih bisa. Cuman kalau kita test drive kita di tipe E. Tapi kalau misalnya memang mau cobain yang tipe tingginya juga masih bisa kok. Nanti kita request. Tuh, jadi kalian buru-buru yang mau test drive pun fleksibel ya, Bang? Abang diundang ke rumah boleh, diundang ke kantornya boleh, atau customer datang ke dealer abang Pak Uji bisa ya? Bisa. Kita mau ketemuan atau mau kita jemput ke rumah juga bisa kok. Oke, berarti yang tanpa kredit, promo kredit kan ada nih. Gimana nih? Kalau di sini, namanya diskon juga lagi gede juga. Lagi gede, tergede. DP bisa minim juga lah. Berapa tuh? 10 bisa. Di bawah lagi dah. Berarti nggak diskon gede itu kalau 10 lah. Sejuta, dua juta, lima juta, tanpa DP apa mungkin gimana? Booking fee bisa. Berapa? Sejuta? Lima juta kalau booking fee kita di Honda. Di nego lagi? Ya ntar paling dia bener-bener booking fee aja sih, mas. Soalnya kan emang validnya Honda itu booking di lima juta. Oke, berarti lima juta ya? Buat booking aja, sisanya udah nggak harus nambah lagi. Setelah kirim mobil, lima juta di balikin? Nggak sih, jatuhnya kan buat di DP-nya. Kirain di balikin. Soalnya itu harus valid sih kalau misalnya ini booking validnya. Oke, kita ke belakang nih teman-teman. Ada CR-V nih. Ayo bang, ke belakang. Ini yang tipe hybrid kah atau yang apa nih bang? Ini yang turbo-nya. Turbo. Harga berapa tuh yang turbo-nya tuh? Di 739-900. Yang hybridnya di? Di 799-900. Berarti dia cuma ada dua tipe? Bener. Kalau untuk yang barunya kita dua tipe aja. 1.500 turbo dan 2.000 cc hybrid. Hybrid, bener. Nggak ada yang kayak dulu, yang ada black edition lah, yang biasa dan yang prestis lah. Nggak, kita sekarang cuma dua tipe aja. Cuma nggak menutup kemungkinan kalau misalnya emang ada request bisa ini. Cuma sementara kita dua tipe aja. Yang 1.500 turbo cuma satu tipe, yang hybrid cuma satu tipe. Bener. Dan cc-nya juga nggak ada perbedaan ya? Nggak ada, kita sama-sama 1.500 turbo juga. Langsung Honda Sensing? Honda Sensing udah include. Mau yang turbo-nya, mau yang di hybrid udah include juga. Nanti kalau ada yang beli inden atau ready tuh? Yang mana yang inden, mana yang ready? Kalau kita ini kebetulan nih di display, dilihat langsung bisa. Ready? Ini ready kondisinya. Yang ready warna apa aja? Kita warna putih ini ready. Satu ini doang? Bener, satu doang. Jadi rebut-rebutan. Turbo ya berarti ya? Turbo, bener. Oke, jadi kan guru-guru yang mau beli ready. Cash kredit nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah. Kalau mau beli kredit, DP-nya sekitar 20%? 20% bener. Sekitar 870, 100 jutaan ya berarti ya? Iya, bener, 100 jutaan. Jadi kalian nggak usah khawatir. Langsung aja pun kalau kalian ada budget 300, 200 juta pun mesti dibantu ya? Masih bisa, nanti dibantu. Kita ke samping nih, Bang. Ada mobil anak mudanya nih. Honda Brio. Iya, ini termasuk primadonanya Honda lah. Iya. Setiap bulan selalu paling laris. DP berapa sih, Bang? Yang mau beli? Ini kita bisa di 10 jutaan sih. 10 jutaan aja? Nggak bisa kurang? 9 gitu. Nanti di-infoin aja lah nih, Kak. 9 ya? 9 juta Honda Brio nih. Berarti ada berapa tipe sekarang dia? Dia ada di tiga tipe. Di tipe S, E Satya, sama tipe RS. S manual metik. Manual metik, bener. E manual metik juga. Tipe S manual aja. Tipe E manual metik. Oke. Yang tipe RS dia manual metik. Oke. Dan belum, sudah tidak ada namanya 2-tone, urbanet gitu-gitu udah nggak ada lagi ya? Hmm. Paling di tipe RS bersih ada sih 2 warna. Apa namanya? 2 juta 500. 2 juta 500, 2 warna. Jadi, special color-nya. Bener. Merah aja? Merah hitam aja? Orange udah nggak ada lagi? Orange hitam? Orange hitam. Putih hitam. Di stok sih kita masih belum ada sih, Mas. Oke. Dengan DP 9 juta, berarti harga cash-nya berapa? Harga cash-nya, kalau untuk yang Satya nih, yang paling laris, di 193.900. Oke. Terus yang paling tertinggi di 200? 246. 246 belum potong diskon. Nah, kita ke samping nih. Ada lagi mobil anak muda nih. Kalian mau yang mana nih? Apa namanya nih? City Hatchback. Diskon terbesar. Termasuk yang kedua. Wow, wow, wow. Kedua terbesar. Tanpa DP ya? Bisa tetap booking lah. Tanpa DP. Jadi kalian booking 5 juta, approve, kirim mobil, nanti 2 minggu duitnya dibalikin lagi? Pokoknya masuk booking aja. Oke, bisa berarti teman-teman. Bisa tanpa DP. Berarti harganya dia cuma ada 1 tipe? Atau 2 tipe? E sama RS atau cuma RS manualmatic, RS biasa sama RS sensing? Dia ini ya, di tipe E-nya nggak ada, dia di RS aja. RS berarti RS manualmatic sama RS sensing ya? Bener. Harganya dimulai dari? Kalau untuk yang manualnya dia di 340-an. 340 sampai di RS-373. Belum potong diskon ya? Belum. Warna hitam yang paling favorit, tipe apa? Warna apa bang? Sama sih, standar. Putih-hitam. Ini termasuk yang warna hitamnya. Kalau ada orang nih mas, mau misalnya mau kredit pakai secara syariah atau tanpa bunga, masih ada nggak? Berlaku nggak sih? Ada kok. Kita juga ada bunga 0% juga untuk di tenor 1 tahun ya. Syariah juga masih bisa. Syariah juga masih bisa. Tenor terlama di berapa tahun? Tenor terlama di masih 8 tahun sih. Masih 8 tahun untuk jangka waktu kredit ya. Dan itu 8 tahun pun bisa full or risk atau cuma kombinasi juga nggak masalah ya. Bisa, nggak masalah. Jadi kalian semakin panjang jadi mungkin angsonan jadi semakin lebih murah lagi ya. Bener. Yang penting kalian ketika membayar angsonan segala macam sesuai dengan kapasitas keuangan kalian ya teman-teman. Sayang banget kalian maksakan keuangan kalian tapi nanti di ujung-ujungnya susah ya bang ya. Apalagi kalau misalnya kalian ada data kurang mungkin rumahnya di Jawa tapi di sini ngontrak bisa dibantu ya. Masih bisa dibantu nanti di info aja. Atau ada kendala di bay checking sampai di mungkin di usaha atau mau beli PT gimana cara urusnya bisa dibantu ya. Masih bisa dibantu nanti di kontrak. Kalau mau trade-in bagaimana bang? Trade-in juga bisa. Nanti kayak biasa aja dikirim foto mobilnya, STNK sama kilometer nanti dibantu kok. Bantu ya. Harga tertinggi ya. Nah ini SRV tipe special edition kah? Iya ini special edition-nya. Special edition? Warna abu ya? Warna abu-abunya. Kalau disebut dengan grey metallic. Karena warna di Honda itu kadang-kadang aneh-aneh. Iya. Silver dibilang MDS. Apa tuh modern? Modern steel. Nah gitu-gitu. Sisa buang apa itu? Oke ini special edition ya? Special edition. Harganya berapa? Kalau untuk yang special edition kita di 416. 416 sampai? Itu yang special edition kalau tipe RS di 500. 500. Kalau yang E? Kalau yang tipe E-nya kita di 390. 390. Yang S? Yang S 380. Wih gila. Keren. Hafal. Tapi tau bedanya? Bedanya ada. Nanti di kontak aja. Kalau misalkan motor detailnya. E sama special edition beda di mana? Kalau misalkan dia, Valko line masih belum ada. Kalau yang liatkan di depan aja dulu ya. E belum ya? E masih belum. Yang ada di special edition. Dia lampu juga masih belum sequential. Tapi tetap udah LED juga lampunya. Sementara detail itu aja. Ada sensor sini juga ya? Sensor sensing kita dari setipe terendah pun udah ada. Iya kalau HR-V. Itu keunggulannya HR-V. Dia sampai di tipe E. Udah panoramik belum? Panoramik kalau yang tipe SE aja. Kalau misalnya di tipe E kita masih belum panoramik. Itu jadi langsung aja. Berarti ini sudah ada diskonnya di nomor ketiga atau keempat ya tadi ya. Mobil terbesar di Honda. Berarti mau beli kredit dari tipe terendah deh berapa tuh? DP-nya? DP-nya? Iya dong. Masa apanya lagi? 20 jutaan bisa. 17. Kan nego langsung 17 juta. Nanti di way aja dulu deh kalau misalnya untuk ininya. Deal nih. 17 juta loh. Jangan di sini dulu. Pokoknya di kontak aja dulu. Di mana nih? 18 juta. Nanti di kontak aja dulu. Nanti tahu deal apa enggaknya. 19 juta. 19 juta. 20 juta pas. Masih bisa deal lah. 20 juta pas ya. 20 juta pas. Oke kita taruh. Kalau 20 jutaan tuh kadang. Kalau kalian bilang 29,19 jutaan tuh masih 20 jutaan itu teman-teman. Jadi ini 20 juta pas. Agak pake 20 jutaan nih. Berarti kalau misalnya bang. Angsurannya berapa? 2,5 juta 5 tahun boleh enggak? 2,5 juta 5 tahun? Ya bisa. Cuman DP-nya pasti enggak mungkin 20 juta. Tapi bisa kan? Bisa. Dibantu hitungin kan? Bisa bantu. Jadi kalian langsung aja buru-buru. Apapun kalian mau ketemu sales di Honda di pameran. Jangan buru-buru langsung closing ya. Tanya dulu ke bang Pauji. Kalian pasti dijamin lebih murah daripada penawaran sales yang di pameran ya. Iya. Jadi kalau pun nanti tidak lebih murah. Kalian taruh di kolom komentar. Biar kita hujat bareng-bareng. Jangan dihujat dong. Karena tidak sesuai dengan faktanya nih teman-teman. Harusnya kan bisa lebih murah. Nanti dikasih tau aja. Pokoknya dibantu pengajuan. Iya. DP-nya berapa dari sales tersebut. DP-nya berapa. Nanti mungkin DP-nya sama. Cicil pun bisa jauh lebih murah. Jadi sekian video kita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Tetap jaga kesehatan kalian. Dan juga. Kalian tentukan sesuai dengan budget keuangan kalian. Untuk membeli Honda bersama dengan. Fawzi. Di nomor handphone. 0812-1228-2615. Oke. Jadi sekian video kita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Dadah. Sub indo by broth3rmax